Halo selanjutnya kita nyoba-nyoba Honda CP150R Oke bentuk barisan dulu disana kita masuk bentuk baris posisi ridingnya mungkin nggak ya kayak Honda berikutnya ya masuk berikutnya ya masuk jalanan bismillahirrahmanirrahim jajal responnya persis Perza jadi yang mau menambah masih penasaran mau coba lagi persis Megapro persis Perza untuk handling handling respon mesinnya sama helinya cakep sih untuk motor di kelas ini ya tarian mesin juga joss klas GL series wuuuh wuuuh ternyata ada bambi bambi load nikungnya juga asik padahal ini bahan standar aja nggak kenceng memang nggak dikira test rate CBR 250RR enggak sini ya mas ya sayangnya stangnya tinggi ini nggak nggak cukup enak buat nikung sih kalau pertama tujuh tapi asik asal-asal asik ya kayak neferza sebenernya sih cuma desainnya memang lebih segar suspensi depan Puk sebaik belakang agak kelas karena dia dual suspensi asik ternyata tekuannya weng 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 teromol rasanya kayak tromol jadi itu aja sih review pertama tujuh naik Honda Vezer baru ini Honda Vezer CB 150R desain lebih fresh tenaga sama kayak Vezer lama ya sudah emang sangat bertenaga di kelasnya lu ya tariannya juga spontan terus ini nikung nggak masalah tuh zaman dulu Vezer tuh takutnya kalau nikung ada yang ada yang merasa motornya mati atau gimana ini enggak enggak hati-hati aja jadi itu impresi singkat pertama tujuh kom naik Honda cp150R eh naik Honda Vezer dengan nama cp hampir nggak ngeri belum enak-enak-enak ternyata enak hai hai